Intro Sebuah video yang berdurasi 1 menit tentang aktivitas warga binaan dari lapas narkotika kelas 2A pematang siantar memperlihatkan secara terang-terangan napi yang mengkonsumsi narkoba. Video tersebut kini viral dan menjadi perbincangan hangat netizen. Terkait hal tersebut, pihak lapas kelas 2A pematang siantar mengakui bahwa video aktivitas napi yang diponsumsi narkoba tersebut merupakan warga binaan lapas kelas 2A pematang siantar. Hirasilalahi, humas lapas kelas 2A pematang siantar menjelaskan bahwa para pelaku yang mengkonsumsi narkoba tersebut telah dipindahkan ke ruangan khusus sambil menunggu perintah kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Bahkan pihaknya telah melakukan peningkatan pengamanan mulai dari pintu masuk utama hingga ke ruang tunggu. Bahkan setiap petugas di setiap blok dalam lapas terus melakukan koordinasi agar hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cepat teratasi. Hirasilalahi juga mengakui bahwa pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara telah turun langsung ke lapas pematang siantar guna melakukan penyelidikan. Setelah terjadinya video viral yang beredar, kita petugas pemasyarakatan kelas 2A pematang siantar telah memperketat sistem pengamanan di lapas pematang siantar baik itu dari melalui P2U atau pintu utama bagi orang-orang yang bertamu sampai ke tempat besok yang telah disediakan. Diada pengadaan di blok, setiap petugas blok yang ada di blok kita terus koordinasi tetap mengadakan kontrol keliling terhadap blok masing-masing dan memeriksa kamar-kamar setiap kamar kita bikin berjangka sekali satu jam harus sudah diberiksa setiap tamar masing-masing oleh petugas blok masing-masing. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!